Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustaz. Dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua mengamalkannya. Sekarang banyak sekali akhwat yang lebih berilmu dari Ihwan. Karena akhwatnya mengikuti kuliah agama intensif. Sedangkan Ihwan mempunyai tanggung jawab bakti kepada ibu. Tapi Ihwan tersebut tetap kajian rutin. Menghafal beberapa hadis dan matan. Apakah boleh ahwat tersebut menerima lamaran dan menikah dengan Ihwan yang kuantitas agamanya di bawah sang ahwat? Dan Ihwan ini sudah belajar akhidah dan berusaha beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w. Mohon nasihatnya Ustaz Jazakumullah Khairan. Barakallah fiikum. Namahibati fi Allah. Di Rasul s.a.w. mengatakan. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ribuai. Fa'ankil. Maka kawinkan. Terima lamaran. Asalkan tadi agama dan akhlaknya diruai. Kalau bicara sang akhwat ini mungkin dikatakan tadi lebih pintar ya. Kemudian si Ihwannya mungkin biasa-biasa aja. Nggak ada masalah. Yang penting sang lelaki ini engkoridhoi agama dia. Paling tidak dia itu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Cerita Sa'id Ibn Musayyid ketika dia menikahkan salah satu muridnya dengan putrinya. Dan sang murid ini mau ngaji sama bapaknya, sama gurunya. Kata disini engkau nggak usah kesan sini. Aku ajarin engkau ilmu bapak aku. Ilmunya saya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian kita lihat bagaimana Abu Tolha ketika menikah dengan Ummu Sulem. Ummu Sulem lebih dulu masuk Islam. Jadi kalau bicara secara agama Ummu Sulem lebih ngerti daripada Abu Tolha yang belum masuk Islam pada waktu itu. Hanya saja Ummu Sulem tahu Abu Tolha ini orang baik. Jadi ada orang yang memang secara karakter baik. Orang itu nggak pernah nyakitin orang lainnya. Cuma mungkin orang itu belum masuk Islam pada waktu itu. Abu Tolha ini. Ketika melamar Ummu Sulem. Maka Ummu Sulem dilamar dengan mengatakan halum maya Ummu Sulem. Ayu Ummu Sulem. Menuju emas dan perak. Entah Ummu Sulem jadi istri yang keberapa pada waktu itu. Tapi dilamar oleh Abu Tolha. Dalam kondisi dia janda. Punya anak. Apa kata Ummu Sulem? Orang kaya engkau nggak pantas ditolak. Bicara secara karakter. Akhlak orang yang nggak pantas itu. Tapi apa masalahnya? Kok Ummu Sulem nggak mau? Lakinna kemru'un kafir. Tapi engkau orang kafir dan aku muslim. Kalau engkau masuk Islam. Aku terima Islammu sebagai maharku. Subhanallah. Jadi bisa jadi tadi. Istrinya lebih faham. Lebih mengerti. Nggak ada masalah. Yang penting suaminya atau calon suaminya adalah orang baik-baik. Akhlaknya mulia. Karakternya. Ya sudah. Engkau ketahui. Sehingga bukan bicara tentang ilmunya doang. Tapi tentang akhlak dan perlakunya. Hadawallahu alhamdulillah.